Intro Geger, tujuh jenazah ditemukan terapung di Kali Bekasi, kecamatan Jati Asih, kota Bekasi pada minggu pagi. Ketujuh jenazah merupakan remaja laki-laki dengan usia diperkirakan masih belasan tahun. Penyebab kematian mereka masih menjadi teka-teki. Namun diduga mereka ini melompat ke Kali Bekasi karena panik ada razia tawuran. Dua dari tujuh jenazah telah teridentifikasi. Tangis keluarga Ahmad Davi pecah ketika harus menerima kenyataan kalau Davi pulang ke rumah dalam kondisi tak lagi bernyawa. Davi merupakan satu remaja dari tujuh jenazah yang ditemukan di Kali Bekasi pada hari minggu lalu. Kakak korban sempat menahan Davi pergi. Kalau Davi waktu itu pamit pergi bersama temannya menghadiri ulang tahun pada Sabtu dini hari. Namun hingga Sabtu malam Davi tak kunjung kembali ke rumah. Sempat mencari-cari Davi. Pihak keluarga akhirnya mendengar berita yang menggekerkan publik pada minggu pagi. Di rumah sakit Polri, jenazah Davi lalu dikenali oleh pihak keluarga. Dari kawan korban, almarhum disebut mencemburkan diri ke Kali Bekasi karena panik melihat adanya patroli. Posisinya dia pada nyebur ke Kali itu, dia nggak bisa nyelamatin sidapi. Oh dia tahu, temannya tahu si almarhum nyebur ke Kali? Ya, dia juga ngikut nyebur. Oh dia sempat ikut bareng? Ya, ngikut nyebur. Kita tanya ke rumah sakit kan, kita info-info di rumah sakit Polri. Dikenalinya dari apa? Dari ciri-ciri pakaian, pakaiannya, kalung ibu saya itu, itu persis. Cerita yang tak jauh berbeda juga dialami oleh Muhammad Rizki. Ditemukan dewas di Kali Bekasi, remaja berusia 19 tahun ini menyusul ayah dan ibunya yang sudah lebih dahulu berpulang. Almarhum baru lulus sekolah dan tinggal bersama kakeknya. Sebelumnya, almarhum ini sempat pamit kepada Bibi untuk pergi ke hajatan salah satu temannya di hari Jumat malam. Sejak itu, korban tak kunjung pulang. Kini, korban dimakamkan di samping almarhum kedua orang tuanya. Dirasa, dirasa. Dirasa seperti apa? Sempat melihat hidup dirasa. Terus, berada ke sana, nggak ada tahu. Terus, saya menyuruh kakaknya buat lokasi yang penemuan itu. Sebenarnya, udah dibawa ke rumah sakit ya katanya. Terus, saya telpon kakaknya, coba cek ke rumah sakit yang di Kerama Jasi. Sambil rumah sakit. Datang ke rumah sakit Polri, sejumlah orang tua dan anggota keluarga pun tengah cemas menanti hasil identifikasi di rumah sakit Polri. Mereka ingin mengetahui pasti apakah ada anggota keluarganya yang juga menjadi korban atau tidak. Pasalnya, saudara, masih ada lima jenazah yang belum jelas identitasnya. Selain itu, keluarga dari salah satu terduga korban tujuh jenazah yang ditemukan di Kali Bekasi kembali mendatangi posko di DVI, rumah sakit Polri, Kerama Jati. Keluarga merasa dipersulit oleh kepolisian untuk menemui jenazah yang diduga merupakan anak mereka. Mereka mengaku telah memberikan semua data pembanding seperti sidik jari, DNA ke pihak rumah sakit Polri, Kerama Jati. Namun pihak rumah sakit masih meminta keluarga korban untuk menunggu dari hasil identifikasi. Sidik jari sudah ada, bisa dipulangkan. Sedangkan sampai sekarang belum. Iya. Tapi dokumen apa yang tadi dibawa? Tadi raport ijasa sidik jari. Yang ada sidik jarinya, kan itu yang diminta. Yang lainnya sudah. Peristiwa ini semuanya berawal pada minggu pagi, saudara. Warga digegerkan dengan temuan jenazah di Kali Bekasi. Awalnya warga hendak mencari kucing untuk diberi makan. Namun saksi justru melihat adanya jasad yang terapung di sungai. Tidak hanya satu, dua jenazah. Warga melihat ada lima jenazah di sisi kanan dan kiri sungai. Warga lalu meminta bantuan untuk dilakukan evakuasi. Petugas gabungan, polisi, bazarnas, dan BPBD bersama warga kembali menemukan dua jenazah lagi yang tak jauh dari lokasi awal. Pasca ditemukannya tujuh remaja tewas di aliran Kali Bekasi pada minggu kemarin, beredar di media sosial video sejumlah remaja yang diamankan polisi di daerah Jati Asik, Kota Bekasi dalam kondisi basah kuyuk. Dalam video amatir warga terlihat pakaian yang dikenakan oleh beberapa remaja itu adalah dalam kondisi basah. Para remaja itu diduga baru saja menyeberangi Kali Bekasi. Video itu diduga diambil pada hari Sabtu pagi. Di tempat yang terpisah, seorang warga mengaku dirinya melihat remaja lewat dari arah Kali Bekasi pada hari Sabtu sekitar pukul 12 malam. Lalu tidak berselang lama, sejumlah polisi juga memintanya untuk membantu remaja yang tenggelam di aliran Kali Bekasi. Dirinya kemudian mendapati satu remaja yang nyaris tenggelam dan seorang remaja yang sedang bersembunyi. Dari keterangan remaja yang diselamatkan, masih ada tujuh temannya yang tenggelam. 15 menit yang lalu, tiba-tiba dari kepolisian, dua orang itu datang, minta pertolongan untuk membawa tambang buat menolong anak yang kena cibu buru itu. Ngelam. Bang, kalau ada yang basah semua? 15 orang, kurang paham ya kalau 15 orang. Yang disini? Iya. Oh, yang disini. Yang waktu kena itu sama saya 8 orang. Basah semua. Basah semua? Berarti memang mereka habis nyebur ke Kali ya Bang ya? Iya. Oke. Guna mengetahui kronologi kejadian, polisi membawa satu terduga pelaku tawuran ke wilayah Jalan Bojong Menteng, Rawalumbu. Guna mengetahui kronologi kejadian yang berujung pada penemuan tujuh jenazah di Kali Bekasi. Lokasi ini merupakan tempat kejadian awal. Ketujuh korban mencemburkan diri ke aliran Kali Bekasi setelah sebelumnya sempat berkumpul di sebuah warung. Warga menyebut lokasi itu sangat gelap saat malam hari sehingga tak diketahui jika lokasi ini digunakan untuk tawuran. Menurut keterangan Polsek Rawalumbu pada Sabtu dunia hari, pihak kepolisian dari tim presisi Polres Metro Bekasi Kota mendapatkan laporan dari masyarakat adanya sekelompok remaja diduga akan terlibat tawuran. Namun saat tim presisi datang ke lokasi titik kumpul di Jalan Kawasan Bojong Menteng, puluhan remaja itu kocar kacir melarikan diri diantaranya mencemburkan diri ke Kali Bekasi karena diduga panik merasa akan ditangkap. Selain itu, saudara petugas kepolisian membawa barang bukti berupa senjata tajam berukuran besar yang diduga merupakan milik para pelaku tawuran yang berusaha untuk menghindari patroli polisi hingga menceburkan diri ke Kali Bekasi. Puluhan senjata tajam ini dibawa ke Polres Metro Bekasi Kota. Lalu, 22 orang diamankan sementara, 3 orang telah ditetapkan sebagai tersangka atas kepemilikan senjata tajam. Dan usai pemeriksaan, saudara polisi telah memulangkan 19 orang. Selain senjata, polisi juga menyita 30 unit sepeda motor. Jadi, anak-anak itu kumpulnya di sini, jumlahnya tidak tahu berapa, tapi dari kendaraan yang diamankan ada 30. Tentunya mungkin kalau boncengan bisa jadi 60. Setelah ada presisi datang jam 3 pagi, itu anak-anak tersebut karena mungkin merasa bersalah, ada yang membawa senjata tajam, akhirnya membubarkan diri, mencari penyelamatan diri. Sehingga banyak yang terjun ke Kali Bekasi. Pak, ini berarti mau ada tawuran atau baru mau tawuran? Belum mau tawuran, baru mau tawuran. Baru mau tawuran juga. Janjiannya di sini dan di sini, base campnya, betul. Pasca kejadian ini, Saudara Komisi 3 DPR RI meninjau lokasi tempat ditemukannya 7 jasad remaja di Kali Bekasi, Jati Asih, Bekasi, Jawa Barat. Peninjauan langsung lokasi tempat kejadian perkara penemuan jasad remaja ini dilakukan oleh Wakil Ketua Komisi 3, Habibu Rohman, dan sejumlah anggota Komisi 3, diantaranya Arteria Dahlan dan Habib Abu Bakar Al-Habsi. Peninjauan yang didampingi oleh Kapolres Metro Bekasi Kota juga melihat lokasi awal warung yang diduga dijadikan tempat para remaja ini berkumpul sebelum menceburkan diri ke Kali Bekasi akibat panik saat melihat adanya patroli polisi. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, Habibu Rohman, bilang, Saat peninjauan melihat adanya pusaran air yang diduga sebagai penyebab tewasnya para remaja. Namun demikian, Habibu Rohman menyatakan tetap harus menunggu hasil penyelidikan dari polisi. Sudah di lokasi tempat ditemukannya jenazah, dan ini kita ada di lokasi yang disebut di tempat kejadian, ditemukannya sekolah lompok pemuda yang diduga akan tawuran oleh patroli. Ini muter karena hujan, kita lihat ada kayak pusarannya itu, pusara kayak pusara. Mungkin itulah yang menjadi penyebab. Kita nggak mau berasumsi dulu, kita hormati proses investigasi yang dilakukan oleh Polres Metro Bekasi. Kita dukung teman-teman, kerja maksimal ya, supaya kasus ini bisa terungkap. Menurut keterangan polisi, polisi mendatangi tempat kejadian perkara di sebuah gubuk yang ada di jalan Cipendawa, bermula dari patroli Sibar. Dari Sibar patroli, ada yang sedang live di media sosial. Mereka diduga hendak tawuran di sebuah tempat. Dan oleh karena itu, anggota patroli perintis presisi Polres Metro Bekasi Kota mendatangi tempat kejadian perkara ini. Di sana, polisi mendapati ada 30 motor dan sekitar 60 orang yang tengah berkumpul. Dan untuk membuat terang-benderang kasus ini, sembilan anggota tim patroli perintis presisi Polres Metro Bekasi Kota telah dimintai keterangan oleh BID Pro Pampul Dametrujaya terkait penemuan tujuh jenazah di Kali Bekasi. Kesembilan anggota itu sudah kembali bertugas di kesatuan mereka. Meski demikian, hasil pemeriksaan masih didalami dan belum dapat diumumkan. Saat ini, tim dari Pro Pamp masih melakukan pendalaman. Setidaknya ada sembilan tugas patroli perintis yang dilakukan di atlet kekelangan. Kemudian ada enam warga yang ada di sekitar TKP yang dilakukan pendalaman juga oleh BID Pro Pampul Dametrujaya. Yang waktu bergantung, ini masih berproses. Hingga detik ini, masih ada pertanyaan. Apa sebetulnya yang menjadi sebab pasti kematian tujuh remaja di Kali Bekasi? Kita akan nantikan hasil dari perkembangan penyelidikan atas kasus ini sekaligus hasil identifikasi akhir jenazah yang ditemukan tewas di Kali Bekasi. Bermodus mengajak berbelanja orang tua, seorang perempuan nekat menculik anak berusia 2 tahun dari genggaman ibunya di Bandung, Jawa Barat. Informasi ini selengkapnya akan kami hadirkan usai jenazah hanya di Berita Utama.